Terima kasih 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 Sekarang bapak sama ibu jangan urusin urusan aku lagi Sekarang kan kita udah jadi orang kaya Jadi gaya hidup kita harus berbeda juga dong Astagfirullahaladzim Lina Ya Allah ya Robi Kalau tahu begini kejadiannya Ini ibu gak gak bakalan mau diajak Bella tinggal di Mari Lebih baik hidup miskin Tapi lo gak gak bertingkah macam-macam Ngerti gak lo? Hai Bel, kenapa? Pasti kamu kaget ya? Karena aku jalan sama cowok terkeren disini Saya gak heran kok Kalian berdua itu sama aja Kalian cocok? Setidaknya aku gak sendirian Kalian sudah pantas untuk segera menikah Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian? Apa kalian keberatan? Gimana? Terserah mama papa aja Kita ikut Bagus, bagus Berarti gak ada masalah Nanti papa dan mama Yang akan mempersiapkan semua persiapan peningkatan kalian Ya ampun Gue gak nyangka Raffi segitu bencinya sama cucu Sampai-sampai Anggap cucu udah gak ada Padahal gue mau ngomong sama Raffi dan Aurel soal cucu Kalau kayak gini kejadiannya Kayaknya bakalan perjuma aja gue nemuin mereka Udahlah Raffi ya Kamu gak usah mikirin Jojo dulu Yang harus kamu pikirin bener-bener Acara pernikahan kita Ya? Iya Raffi Mama pikir Aurel ada benarnya juga Soal Jojo nanti saja kita bahas Pernikahan kamu kan jauh lebih penting Ya? Eh, Pak Susi loh Bu Dina Saya pikir bagaimana Kalau kita segera menyiapkan segala keperluan Untuk pernikahan Raffi dan Aurel Saya setuju, Bu Kalau perlu kita besok cari wedding organizer Gimana, Pak? Boleh, boleh Nanti mama minta nama wedding organizer Yang pernah pameran di hotel kita Sama Yuni, sekedar sepapa Gimana, Raffi? Aurel? Kalian setuju dengan rencana kami? Saya setuju aja, Tante Tapi saya minta Nggak usah ngelibatin Jojo dalam hal ini Raffi Kita kan sudah sepakat untuk bahas itu di rumah Mama mohon tolong jaga sikap kamu di depan orang tua Aurel Iya, Mak Oh, Tante saya minta maaf ya Saya jadi bawa-bawa masa keluarga di sini Nggak apa-apa, Raffi Kami mengerti kok Ya kan, Pak? Kasian, Jojo Sekarang dia dibenci semua orang Bahkan keluarganya sendiri juga membenci dia Gue nggak nyangka Ternyata Raffi juga nggak ngundang dia di acara pernikahannya Mungkin semua orang nggak tahu Kalau Jojo cuma pura-pura ngedeketin Om Surya Untuk ngancurin rencana jahatnya Mungkin sekarang gue harus ngomong sama Jojo Karena udah terlalu banyak orang yang sakit hati dan benci banget sama dia Pertama Bella Dan sekarang Raffi sama Bukasi Gue nggak mau lihat Kalau Jojo juga Berkorban demi dirinya sendiri Aku diajakin makan siang ya sama Jojo Iya, aku nggak nyangka kalau dia ngajakin aku kencan Terus dia romantis banget lagi sama aku Aku kayak Tuan Putri tau nggak Ya Allah Kenapa juga aku harus cemburu sama mereka Aku udah berusaha buat melupain cintaku sama Jojo Tapi kenapa Aku malah makin ingat sama dia Bantu aku, Ya Allah Bantu aku supaya aku bisa lupa dengan Jojo Nah, untuk si Lina roman-romannya kirangan amat ya Waduh, yang udah-udah nih ada udang dipalik bawan Waduh, gue curiga nih Curiga bener Jangan-jangan terus Lina udah ngelakuin macem-macem lagi Eh Lina Girang amat lo Habis ngapain lo Ngomong-ngomong, habis ngapain Ada deh Ibu mau tau aja sih Astagfirullah Anak ditanyain baik-baik ya Malah begitu nge-ocehnya Eh ngomong Ngomong, habis ngapain lo tuh Habis ngapain Ngomong Ih Ampun dia ibu sama lo ya Eh Lina Ibu ingetin ya Awas ya Lo jangan coba-coba Bikin masalah lagi disini ya Udah cukup Lina Udah cukup Lo bikin ibu sama bapak malu sama kelakuan lo Ngerti lo Ya udah Kalo ibu malu sama aku Yaudah Sosok jangan ngeliat kelakuan aku aja Gampang kan Ya Allah ya Robil Lina lo kebangetan banget Yang bisa-bisa nyilau Jika begitu sama ibu Udah deh ibu Gue semarah-marah mulu Capek tau gak yung negerinya Lama-lama tuh bibir jontor tau gak Jontor tuh Astagfirullah Anak kebangetan banget Lagi bilang Bibir gue lama-lama bisa contor lagi Ya Allah gak bisa-bisa nyinya gue punya anak kayak dia bukan yang bikin seneng ada orang tua tapi bikin kesil aja bikin mangkuk aja abun hari ini aku seneng banget soalnya aku bisa jalan-jalan makan siang bareng sama juju yang ganteng jo makasih banget ya hari ini gue udah seneng mudah-mudahan besok kita bisa jalan bareng lagi lina kasar bodoh dia gak sadar apa kalo gue cumpul perbaik sama dia iya terimakasih banyak dokumenya sudah saya terima pak dokumen dokumen apa ini maksud bapak iya iya waduh saya terimakasih sekali karena bapak sudah membantu saya saya tidak akan pernah melupakan peristiwa ini sampai kapanpun pak iya terimakasih pak terimakasih oh jadi disitu papa nyembunyiin lemari besinya pinter juga pinter juga sekarang gue tahu tempat penyimpanan rasi apa-apa dengan begitu gue tinggal nyari waktu yang tepat untuk ngambil semua dokumen itu dan menghentikan dan menghentikan rencana papa apa 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 asal lo tahu ya gua tadi dengar kalo rafi itu ngomong shhh jangan disini mendingan kita pergi kalo papa tahu rencana gua bisa berantakan ayo hai bel kenapa? pasti kamu kaget ya karena aku jalan sama cowok bergeron disini aku mau minta maaf soal semalam fa aku udah jujur sama kamu tapi fa omongan aku tadi malam itu bener-bener isi hati aku ke kamu karena aku tahu kamu cinta sama aku dan kamu perhatian banget sama aku makanya aku menerima kamu aku mau kita menikah ya ampun bela bela ternyata waktu kecil bahan-bahan dari musahin elan bener yang aku pikirin saat ini eyang bukan siapa-siapa yang cuman aku harus pikirin itu dan yang harus aku sayangin cuman eyang ibu dan bapak dan sampe kapanpun aku gak bakalan pernah nikah bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku bila cinta tak lagi untukku eyang eyang bahagia gak kalo eyang pengen liat aku bahagia aku janji eyang aku gak bakalan nikah dengan siapapun kok kamu ngomongnya begitu karena sekarang aku udah mikir yang cuman aku harus pikirin itu dan yang harus aku sayangin cuman eyang ibu dan bapak dan sampe kapanpun aku gak bakalan pernah nikah joe gua datang kesini untuk ngingetin lo lo harus menghentikan semuanya joe bukan hanya lo dijauhin sama temen-temen lo dan keluarga lo tapi juga lo dibenci sama mereka lo gak pantas diperlakukan seperti itu gua gak bisa berhenti sekarang fa gua hampir ngedapetin berkas-berkas yang bisa ngancurin papa ini buat demi kebaikan semua orang tapi ini gak sepadan joe gua minta lu jangan nyuruh gua berhenti sekarang fa kalo gua udah dapet bukti dan gua bisa ngejatohin papa dan bikin malu papa keluarga gua bisa hidup tenang joe gua tau lu laki-laki yang hebat lu rela ngorbanin diri lu sendiri untuk orang lain tapi gak semestinya lu seperti ini joe thanks ya fa lu udah baik dan perhatian sama gue gua cuman pengen bela bahagia dan bela bahagia itu cuman bareng sama lo enggak fa bela gak mungkin bisa bahagia lagi sama gua gua udah berjalan terlalu jauh gua yakin gua yakin bela akan bahagia kalo dia hidup sama lo fa gua minta tolong sama lo lu bikin bela bahagia ya lu janji sama gue gua gak bisa jawab sekarang joe oke gua tunggu jawaban lo gua cabut dulu bu ibu bu sari kok ibu melampun begitu nampak, ibu sakit Yeah sakit terus nampak ibu, nampak Tadi subuh, Bella masuk kamarku. Dia bilang tidak akan mau menikah sama laki-laki manapun. Soalnya dia ingin membahagiakan aku. Masya Allah. Untuk si Bella kok bisa-bisanya ngeceknya begitu ya? Banyak namanya nikah untuk kan ibadah. Urusannya baik. Ya Allah ya, Rubi. Bu Jureha, aku jadi khawatir kalau Bella benar-benar tidak mau menikah selama hidupnya. Gara-gara patah hati sama Jojo. Ini semua gara-gara Jojo. Dia yang sudah menghancurkan hidup Bella. Ya Allah, Bu Sari. Bu Sari tenang ya, tenang Bu. Ini urusan semuanya bakalan bebe aja Bu. Lagian untuk si Bella ya Bu ya, pastinya Bu. Pastinya bakalan bisa ngelupain si Pak Jojo. Dan untuk apa namanya, si Bella bisa kesem-sem lagi sama cowok lain. Bisa jatuh cinta lagi gitu. Ya, nih namanya Jureha ya Bu ya, yakin banget. Untuk nasibnya Bella, hidupnya Bella bakal bagus lagi. Bisa ngelansungin hidupnya gitu. Ya, tenang ya Bu ya, tenang. Bella, Bella. Aku tahu, kamu sok-sok nyibukin diri biar kamu lupakan sama masalah kamu. Kamu stres karena ditinggal sama pacar. Kamu salah, Lina. Aku kerja seperti ini karena aku senang. Daripada aku condok mas mengesan. Udah deh, aku aja. Aku yakin, kamu pasti cemburu kan kalau aku deket sama Jojo? Kamu pasti gak bakal bisa ngerupain dia. Kamu salah, Lina. Aku sama sekali gak peduli kamu ngomong apa tentang aku. Aku yakin, aku bisa berubah. Dan hidup aku juga pasti akan bahagian. Selamat siang, Mbak. Bisa dilihat-lihat dulu, Mbak. Ini stok baru kami loh, Mbak. Gimana, Mbak? Yaudah, permisi, Mbak. Aku harus merubah penampilan. Supaya kelihatan seger dan siap mulai hidup baru. Bagaimanapun juga, aku harus bisa ngelupain masa lalu yang suram itu. Kita lihat, Sonny. Kebayanya bagus ya. Tante, kalau kebaya ini aku pakai buat takat nikah, bagus gak? Bagus kok. Kamu coba aja dulu. Iya. Temenin ya, Tante. Mbak, aku mau coba kebaya ini ya. Mbak. Cantik ya, dari Tante. Aurel, sekarang saatnya kamu meyakinkan Raffi soal cinta dan sayang. Kamu tahu kan, sejak Jojo dan papanya mengkhianati dia, dia gak percaya lagi yang namanya cinta dan sayang. Tugas kamu untuk membalikkan kepercayaannya ya. Tante tahu memang berat. Tapi Tante yakin kamu pasti bisa. Iya, Tante. Aku akan ngelakuin semaksimal aku. Aku tuh sayang banget sama Raffi. Aku akan berusaha biar Raffi sifatnya gak seperti Jojo. Sekarang kita keluar yuk, biar Raffi bisa lihat kebaya kamu. Iya, Tante. Tante Kasih, Aurel. Ya Allah, aku senang banget kita bisa ketemu di sini. Tante ngapain di sini? Bella, sebentar lagi Aurel sama Raffi mau menikah. Oh ya? Selamat ya, Aurel. Makasih ya, Bella. Kami permisi dulu ya. Aurel mau memperlihatkan kebayanya sama Raffi. Iya, Tante. Papa, kamu itu cuma menghancurkan hidup kamu, Jo. Kalau memang kamu sayang sama Mama. Pulang. Bila cinta, tak lagi untukku. Raff? Kamu cantik banget, Syek. Kamu suka sama kebayanya? Bila, Tante minta maaf ya atas sikapnya Jojo. Tante mengerti sekali perasaan kamu. Dan Tante tahu sekali sakitnya dihian hati. Kenapa Tante Kasih bisa ngomong kayak gitu ya? Apa jangan-jangan Jojo dijauhin juga sama Tante Kasih dan Raffi? Tante, gak seharusnya Tante ngomong kayak gitu. Hari ini kan pasti Tante lagi seneng banget. Tante lagi bahagia karena sebentar lagi Raffi sama Aurel akan nikah. Jadi aku rasa Tante gak usah ngomong kita yang sedih. Raffi, Aurel, selamat ya. Aku seneng banget ngedengar kolok kalian mau nikah. Makasih ya. Oh, iya. Ini undangan pernikahan gue sama Aurel. Lu harus dateng ya. Jangan lupa ajakin ayah sekalian. Iya, Raffi. Insya Allah. Aku pasti bakalan bilang sama ayah. Aku yakin pasti Ayah juga kan mau. Raff, kamu yakin gak mengundang Jojo di pernikahan kita? Enggak. Aku gak mau mengundang dia. Anggap aja ini hukuman buat Jojo dan Papa karena mereka udah mengingatin kita. Aku gak mau pernikahan aku dihadirin sama mereka. Raffi, kamu gak boleh musim Jojo seperti itu, Raffi. Gitu jadi seperti itu karena pengaruh Papa kamu. Bagaimanapun juga dia itu kakak kamu, Raffi. Tapi, Ma. Kita harus temuin Jojo. Bagaimanapun juga kita harus meyakinkan dia supaya dia menjauh dari Papa kamu. Siapa tahu aja dia mau dengerin omongan kita, kan? Gak mau, Ma. Raffi gak mau. Percuma aja. Tau dia juga gak mau ninggalin Papa. Kamu jangan nyerah gitu, dong. Kamu kan belum nyoba. Siapa tahu aja setelah Jojo mendengar acara pernikahan kita, dia mau berubah. Bela? Kok dia beda banget ya hari ini? Tapi kenapa ya dia kelihatan sedih kayak gitu? Apa dia gak suka dengan penampilan barunya itu? Atau ada yang memaksa dia untuk merubah penampilannya itu? Tapi, kalau menurut gue sih, dia cantik kok. Aduh, kok aku ngerasa gak bagus ya? Kayaknya aku aneh deh. Kenapa tadi pas aku datang, semua orang ngeliat ini kayak gitu? A... A... Arva? Ehm, ada apa, Pa? Bel, aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi aku harap, kamu bisa tetap jadi temanku. Seperti apa yang udah terjadi sekarang. Aku tahu, Bel, sekarang kamu lagi banyak masalah. Tapi, kamu jangan khawatir. Kalau kamu ada apa-apa, aku bisa bantuin kamu kok. Aku akan selalu ada buat kamu, Bel. Seperti waktu kecil dulu. Kamu masih inget gak waktu kecil dulu? Aku kan pernah ngumpetin kamu di rumahku. Gara-gara kamu takut dimarian sama mama kamu. Di situ, kita berbagi cerita. Ya kan? Aku senang banget waktu itu. Aku kangen banget, Bel. Waktu masa kecil dulu. Aku juga, Pa. Kamu kelihatan cantik banget dengan penampilan seperti ini, Bel. Masa sih, Pa? Justru, aku ngerasa dengan penampilan sepertinya aku jadi aneh. Cantik kok. Penampilan kayak gini, kelihatannya fresh banget. Pokoknya terlihat cantik. Ya Allah. Sampai kapan aku bisa menahan perasaanku pada Bella? Sekarang Bella udah gak cinta lagi sama Jujo. Seharusnya kesempatan aku untuk mendapatkan Bella semakin besar. Tapi aku gak bisa melakukan hal itu. Aku gak tega mengkhianati kesucian cinta Jujo dan Bella. Jujo. Mama datang kesini cuma mau kasih tau kamu, Jujo. Kalau Raffi sama Aurel itu mau menikah. Jadi mama harap kamu pulang ya. Dan ikut bengurus pernikahan mereka. Jujo senang mendengar kabar ini, Ma. Jujo ikut bahagia buat Raffi. Tapi tetep Jujo gak bisa ninggalin papa. Tapi Jujo. Papa kamu itu cuma menghancurkan hidup kamu, Jujo. Kamu tahu sendiri kan bagaimana dia. Dia itu tidak pernah memikirkan kamu, Jujo. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Kalau memang kamu sayang sama mama, nak. Pulang. Tinggal bersama papa adalah pilihannya, Jujo. Gak ada yang memaksa Jujo, Ma. Tapi Jujo, Raffi tidak mau kamu datang. Kepernikahannya kalau kamu masih tinggal sama papa. Kalau itu emang kemauan Raffi. Biarin aja, Ma. Mama bilang sama Raffi. Kalau dia boleh meneruskan rencananya untuk menikah. Dan dia gak butuh seorang kakak untuk mendampingi pernikahannya. Oke. Kalau emang itu mau lucu. Gue akan turutin. Apa aku bilang? Jujo udah gak mau lagi pulang ke rumah. Bahkan dia gak peduli sama pernikahan kita. Percuma aja kita datang kesini. Mengemas sih pake ngotot segala. Aku gak nyangka kalau kejadiannya akan seperti ini. Kalau aku tahu bakal kayak gini, aku gak akan ngebuncuk Raffi datang nemuin Jujo. Kasian, Raffi. Dia pasti sedih banget. Baiklah, Jujo. Kalau memang itu mau kamu. Mama tidak akan memaksa latihan. Semoga Allah membukakan pintu hati kamu, Jujo. Dan kamu kembali ke jalan yang benar. Maafin, Jujo, ma. Jujo harap... Suatu hari nanti mama bisa mengerti. Kalau Jujo ngelakuin ini buat mama. Buat Raffi. Untuk kebaikan kalian semua. Bella, ingat ya. Dia itu anak pembunuh yang membunuh orang tua kamu. Kamu gak usah pergi. Bila cinta tak lagi untukku... Mau dah lama. Ngapain sih mama nangisin Jujo? Lupain aja dia. Anggap aja dia gak ada, ma. Tapi Raffi... Ma, ngapain kita mikirin orang... Yang jelas-jelas gak nganggap kita saudara. Gak nganggap kita keluarga. Dia sendiri kan yang miliknya gitu. Udah, lupain aja. Mungkin Raffi benar juga. Ya. Lu tau gak sih? Gara-gara anting itu... Bella jadi ngajakin gue nikah. Ternyata sekarang semua udah ninggalin gue. Pertama Bella. Terus sekarang Raffi dan mama. Mereka semua udah ninggalin gue. Terus gue masih apa sekarang? Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena semua yang gue lakuin saat ini... Pada akhirnya akan membuat semua orang bahagia. Gue melakukan ini semua... Demi kebaikan Raffi... Mama... Yang... Dan yang terpenting Bella. Mudah-mudahan mereka semua bisa ngerti. Mereka bisa memaafkan gue. Gue sayang sama lo Bella. Gue bener sayang sama lo. Eh... Kamu... Cantik bener hari ini. Dari salon. Aku lagi coba ubah penampilan ya. Gak apa-apa. Malah bagus penampilan kamu. Kelihatan segar. Undangan apa itu? Berani-beraninya ya... Si Raffi ngundang kamu. Bella... Ingat ya... Dia itu anak pembunuh... Yang membunuh orang tua kamu. Kamu gak usah pergi. Eang... Kita diundang sama Raffi. Dan aku rasa gak ada salahnya kan... Kalau kita datang. Bella... Mereka tuh keluarga pembunuh. Eang gak mengizinkan kamu pergi. Tapi Eang... Raffi tuh gak sama dengan Pak Surya. Dan... Raffi tuh gak tau apa-apa. Kasian. Cuman karena Pak Surya terus kita... Sampai mengusuhin Raffi. Raffi gak pantas kena hukuman Eang. Eang... Raffi tuh beda dengan Jojo dan Pak Surya. Kau mau ini memang susah dibilangin ya. Nah lo... Nah lo... Ya... Entuh... Eang lo kenapa? Muka jutek banget. Muka itu begitu. Dia bisa marah. Iya. Iya Bu. Tadi aku bilang sama Eang. Kalau aku pengen banget datang ke undangannya Raffi. Tapi... Sama Eang gak boleh. Oh begitu ceritanya. Yaudah. Kalau gitu masalahnya sih... Lo tenang aja ya. Nih Ibu bakalan coba ngomong... Sama Bu Surya. Ngomong dari hati ke hati. Itu apa... Biar pake perasaan gitu. Biar mudah-mudahan aja tuh... Bu Surya bisa ngerti. Ya. Makasih ya Bu. Ha. Ya. Bu Surya. Iya Bu Surya. Ini Juleha ya paham banget. Ngerti banget gitu. Kalau Ibu tuh masih kesel. Masih manggel gitu sama Pak Jojo. Tapi ya... Gimana ya? Namanya juga Pak Jojo sama Pak Raffi kan... Pak kakak beradik gitu. Tapi tetap aja pan mereka berdua tuh... Cucu angkat Ibu. Pan kemarin Ibu juga sempat cerita. Kalau Ibu tuh ikut mengerawat si Pak Raffi dari kecil. Bandel-bandel Pak Raffi. Ibu ikutin. Lucu-lucu ya Pak Raffi. Ibu ikutin. Ya. Jadi kalau misalnya sampai... Pak Raffi nikah. Terus Ibu datang. Aduh. Kagak kebayang Bu. Itu hatinya Pak Raffi berbunga-bunga. Terus hatinya tuh seneng banget. Begitu. Ini Bu ya. Malahan ya. Yang Juleha juga denger nih Bu. Itu Pak Raffi. Sayangnya. Kagak ketulungan sama Ibu. Saking rasanya dia bersalah ya sama Ibu. Dia tuh sampe ninggalin ampe. Kakaknya. Si Pak Jojo dia tinggalin. Untuk Bapaknya juga tuh Pak Suri yang jahat. Untuk juga dia tinggalin. Dia malah milih hidup sendiri Bu. Untuk kan udah kebukti banget. Kalau Pak Raffi tuh... Emang kagak kaya Bapaknya yang jahat. Raffi tuh baik. Buka Raffi. Bu Juleha benar. Mungkin saya memang harus berbesar hati. Yang sudah lewat. Gak boleh diingat-ingat lagi. Iyalah. Saya akan hadiri pernikahannya Raffi. Saya juga ingin menyaksikan kebahagiaan mereka. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Raffi. Kamu sudah dewasa. Padahal sepertinya baru kemarin. Eyang menimang kamu. Dan sekarang kamu sudah menikah. Kamu dan Aurel sarasi sekarang. Kalian pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Ma. Aurel. Aku santan bentar ya. Iya. Eyang. Eyang. Eyang Raffi senang banget. Eyang mau datang. Raffi minta. Eyang meresti pernikahan Raffi dan Aurel ya. Pasti sayang. Eyang pasti merestui kamu. Oh, kamu sama Aurel pasangan yang serasi. Kamu pasti jadi keluarga bahagia. Udah. Kamu jangan nangis. Ini momen yang harusnya bahagia. Nggak enak tuh dilihat kamu-tahmu. Eyang mau kasih selamat sama pengantin kamu. Cantik sekali dia. Luntung banget Raffi bisa menikah sama orang yang dicintainya. Seandainya aja gue yang menikah dengan Bella. Gue pasti akan bahagia banget. Gue gak bisa membongi perasaan gue lagi kalau gue cinta banget sama Bella. Gue rasa gak ada lagi yang menghalangi cinta gue dan Bella. Bila udah gak cinta lagi sama Jojo. Jojo juga udah gak mau lagi berhubungan sama Bella. Jojo malah nyuruh gue untuk nikah sama dia. Gue udah mutusin. Gue bakal nikahin Bella. Karena gue gak mau ngelihat Bella menderita terus. Dan gue janji. Gue bakalan bikin Bella bahagia. Awas kamu kasih. Aku akan kasih belajaran sama kamu. Karena kamu, aku kehilangan momen penting ini. Bila cinta, tak lagi untukku. Bila cinta, tak lagi untukku. Sayang ya. Gue gak bisa menghadiri pernikahan adik gue sendiri. Selamat ya, Raph. Gue harap lo bisa bahagia. Gue akan selalu mendoakan lo, Raph. Raph, kamu kenapa? Enggak, enggak kenapa-napa kok. Aku cuma ngerasa kalau Jojo itu datang ke sini. Dia datang ke sini buat ngasih restu untuk pernikahan kita. Aku jadi ingat, waktu kita masih bareng-bareng. Dia selalu aja ngejagain aku. Papa. Papa yang udah bikin Jojo kayak gini. Dan itu bikin aku sama benci sama Papa. Aku gak bisa maafin Papa. Kamu yang sabar ya, Raph. Kamu banyak berdoa aja buat Jojo. Mudah-mudahan dia menyadari kesalahannya ya. Dan kembali ke jalan yang benar. Semoga aja Allah memberikan jalan yang terbaik buat dia ya. Anak pengusaha belawan hotel dipersunting oleh anak mantan Direktur Omega Hotel. Apa? Raph. Raph nikah sama Aurel. Kenapa dia ngasih tau aku? Kenapa? Boroboro ngasih tau. Minta restu aja enggak tuh anak. Gak asal anak kurang ajar. Ini pasti gara-gara kasih. Kasih yang telah menyebabkan, Raph tidak minta restu sama aku. Iya. Awas, Raph. Aku akan ngasih belajaran sama kamu. Karena kamu, aku kehilangan momen penting ini. Kapan lagi? Kapan lagi aku bisa menyaksikan pernikahan Raph? Bela. Maafin Eyang ya. Mungkin selama ini, Eyang sudah salah sama kamu. Setelah Eyang pikir-pikir, omongan kamu ada benarnya juga. Ternyata memang Raphie beda sama Jojo. Dia tidak jahat seperti kakaknya. Iya, Eyang. Aku juga udah tau itu. Aku yakin banget. Kalau Raphie itu, dia orang yang baik. Yaudah. Kamu terlihat capek istirahat, Ki. Iya, Eyang. Apa yang dibilang Jojo benar juga. Kalau bukan gue, yang membahagiakan Bela, terus siapa lagi? Bela gak mungkin bisa bahagia lagi sama gue. Gue udah berjalan terlalu jauh. Gue yakin Bela akan bahagia kalau dia hidup sama Allah. Gue minta tolong sama Allah. Lo bikin Bela bahagia, ya? Lo janji sama gue. Kayaknya, memang gue harus nyerima ajakan Bela untuk menikah sama dia. Lagian, memang ini kan yang gue inginkan dari dulu. bisa hidup bahagia bareng Bela untuk selama-lamanya. gue udah ngelewatin pesta pernikahan adik gue. ada gue sendiri. Sekarang dia udah ninggalin gue. Tegak gue juga semua udah ninggalin gue. Gue sama siapa sekarang? Sama siapa? Semua orang yang gue cintai, semua udah ninggalin gue. Masuk Bela. Orang yang gue sayang, udah ninggalin gue. ya ampun. Bella sampe ketiduran disini. Mungkin dia kecapekan. Kasian dia. Jujua, aku sangat kamu, Jujua. Mereka itu semua tidak tahu diri. Tapi kamu tenang aja. Bapak akan masih pelajaran untuk mereka. Nggak usah, Pak. Biarin aja mereka berbuat semau mereka. Dan merasa menang. Karena sebentar lagi, Raffi pasti akan bergabung sama kita. Kalau aja Jujua ada di sini ya, Raff. Dia pasti akan senang sekali melihat kalian bertemu. Ma, udah dong, Ma. Mama itu nggak usah nyebut-nyebut sama Jujua lagi. Udah, lupain aja Jujua. Mbak, Arva mana ya? Saya dari pagi tidak melihat Pak Arva. Beliau tidak memberitahu saya apapun tuh. Bila aku tak baik untukmu. Bila dia bahagia dirimu. Aku akan pergi. Meski hati tak akan... Tidak. 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 Tidak.